Liga Arab Saudi diprediksi bisa saja menjadi panggung lanjutan untuk rivalitas dua mega bintang bola dunia yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Hal ini menyusul adanya ketertarikan sejumlah klub bola Arab Saudi termasuk Al-Hilal kepada Messi. Dikutip dari Superscore, Lionel Messi sendiri belum memperbaharui kontraknya di Paris Saint-Germain yang akan kadu luarsa pada Juni 2023 nanti. Jadi ada harapan Messi untuk menyusul Ronaldo ke Timur Tengah. Juara Rally Dakar, yaitu Nasir Al-Atiyah menyebut Al-Hilal tertarik untuk merekrut Lionel Messi. Menurutnya Al-Hilal berambisi untuk merekrut pemain elit Lionel Messi seperti yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo dengan Al-Nasir FC. Sepupu pemilik klub PSG itu meyakinkan pada 11 Januari lalu bahwa Lionel Messi akan melanjutkan karirnya di sepak bola Arab Saudi. Al-Hilal kabarnya siap membayar mahal pemain yang baru saja mengantarkan Timnas Argentina meraih juara Piala Dunia 2022. Bahkan Al-Hilal bakal membayar Lionel Messi sebesar 277 juta euro per tahun. Sebagai perbandingan, Ronaldo hanya dibayar 196 juta euro per tahun oleh Al-Nasir. Al-Hilal sendiri merupakan salah satu klub raksasa Arab Saudi yang berbasis di kota Riyad. Hal itu sudah membuktikan bahwa Al-Hilal merupakan klub kaya raya di Arab Saudi. Al-Hilal juga menjadi salah satu klub tertua karena sudah berdiri sejak tahun 1957 silam. Klub itu memiliki rival abadi bernama Al-Nasir. Penduduk setempat sering memberikan istilah duel El Clasico jika Al-Hilal dan Al-Nasir bertemu dalam pertandingan resmi. Sejauh ini, kedua tim sudah berjumpa sebanyak 148 kali. Al-Hilal sukses memperoleh kemenangan 59 kali, sedangkan Al-Nasir 48 kali. Ada pun 41 pertandingan lainnya berakhir imbang. Klub yang berencana merekut Lionel Messi ini tercatat sudah 4 kali meraih juara Liga Champions Asia. Mereka sukses mengungguli pohang striler yang sebelumnya meraih juara Liga Champions terbanyak. Pada kompetisi Liga Arab Saudi, Al-Hilal merupakan jawara musim 2021-2022 lalu. Mereka juara setelah finish di posisi pertama dengan koleksi 67 poin dari 30 laga. Pada kompetisi musim 2022-2023 ini, mereka masih terjebak di posisi ketiga kelasmen. Posisi pertama sendiri ditempati oleh sang rival, yakni Al-Nasir.